Intro Hi, welcome back in my channel The Club Dania English Club With me Dania Agatha Kembali lagi di channel The Club Dania English Club Bersama saya Dania Agatha Kali ini saya mau membahas mengenai sinonim dan antonim Sinonim dan antonim Sama seperti di dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Inggris pun kita mengenal ada sinonim dan antonim So, what is sinonim dan antonim? Mungkin kali ini saya akan memberikan beberapa list kata-kata saja Yang mungkin bisa dipelajari Oke Alright Tapi sebelum materi pembelajaran ini kita bahas Saya ingatkan jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga klik share videonya Dan juga like video ini Oke Kita langsung saja ke sinonim dan antonim So Di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata Yang mungkin familiar terdengar Tetapi mungkin ada yang tidak mengerti artinya Oke Saya akan coba share beberapa list sinonim Sinonim, what is that? Sinonim are words that have the same meaning Sinonim itu adalah kata yang memiliki arti sama Katanya berbeda tetapi artinya sama Ada beberapa kata Saya akan coba ambil beberapa list kata When you call When you say start Sinonimnya adalah begin Start, begin Pretty It's cute Cantik, cute Cute juga cantik ya manis Quick Sinonimnya adalah fast Large Sinonimnya adalah big Besar itu large Big itu besar Small Small Kecil Sinonimnya adalah tiny Tired Capek Sleepy Itu juga Mengantuk juga sinonim dari tired Sick Sakit Sinonimnya adalah ill Dan bring Membawa Itu sinonimnya adalah carry Membawa bring carry Woman Sinonimnya adalah lady Child Anak Sinonimnya adalah kid Rich Kaya Sinonimnya adalah wealthy Smart Pintar Sinonimnya adalah bright Atau juga easy Gampang Itu sinonimnya adalah simple Dan decline Menolak Itu sinonimnya adalah refuse Oke Lalu Bagaimana Kata-kata lain Contoh lainnya adalah Empty Ya Sinonimnya empty Itu sinonim dari empty adalah fecken Fecken ya Empty atau fecken Hurry Terburu-buru Itu sinonimnya adalah kata rush Rush Terburu-buru Late Terlambat Sinonimnya adalah Tardy Tardy Mad Marah Sinonimnya adalah angry I'm mad about you I'm angry about you Oke Lalu Kata loud Keras ya Atau berisik Loud Itu sinonimnya adalah noisy Noisy Dan finish Selesai Sinonimnya adalah End Akhir Yell Yell Berteriak Itu sinonimnya adalah shout Shout Dan Shut Shut Itu sinonimnya adalah close Shut door Shut down Shut the door Artinya tutup pintunya Itu adalah list tentang sinonim Sekali lagi Sinonim adalah persamaan kata So sinonim are words that have the same meaning Sudah ada kata start, begin, pretty, cute, easy, simple Ada beribuan kata-kata sinonim lainnya yang bisa dipelajari Tapi itu tadi kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari ya Yang terdengar familiar oleh kita semua Nah sekarang adalah kebalikan dari sinonim Which is antonim Antonim are words that opposite meaning That has an opposite meaning Opposite itu berarti kebalikan Contoh atau list kata yang akan saya sampaikan kali ini di antonim adalah Fast, slow Artinya fast, cepat, slow, lambat Front, back Jepan, belakang Last, first Last itu terakhir First itu pertama Old, tua Young, muda Early, awal Late, terlambat Full, penuh Empty, kosong Sharp, tajam Dull, tumpul Begin, mulai End itu Akhir Mulai dan akhir Selesai Accept, menerima Refuse, menolak Allow, mengizinkan Dan forbid, melarang Allow, mengizinkan Forbit, melarang Arrive, datang Depart Berangkat Arrive, datang Depart Berangkat Sick, sakit Healthy, sehat Sick, sakit Healthy, sehat Serious Serious Silly Tidak serius Kurang serius Attack, menyerang Defense Bertahan Bertahan Attack, menyerang Defense Bertahan Bottom Bawah Top Di atas Thin Tipis atau kecil Thick Tebal Thin Thin Thick Lalu ada juga Cold Dingin Dan hot Panas Lalu ada Narrow Sempit Narrow Sempit Wide Lebar Dry Basah Wet Kering Sorry, kebalik Dry, kering Wet, basah Dan ada False Salah True Benar False Salah True Benar Give Menerima Sorry, memberi Take Menerima Give, memberi Take, menerima High Tinggi Besar Atau Tinggi Low Rendah High And Low Oke Nah itu tadi beberapa Antonims Yang mungkin Sempat Atau mungkin Ini familiar sekali Diucapkan dalam Percakapan sehari-hari Atau percakapan Bahasa Inggris Sehari-hari Saya akan coba Untuk satu Di contoh Cata Di dalam satu kalimat The school Start at 7am The school Start at 7am Sama dengan The school Begin at 7am Sama dengan School The school Begin at 7am Artinya Sinonim Start Sama dengan Begin Persamaan kata Yang satu lagi Saya contohkan Antonim The school Begin at 7am The school End at 7 Sorry 12 At 1pm Sorry Saya ulangi The school The school Begin at 7am And The school End at 1pm Yang satu Begin Yang satu End Yang satu Mulai Yang satu Berakhir So that is The example Of Antonim And Sinonim Jadi Jangan salah Sinonim itu Persamaan kata Dan juga Antonim adalah Lawan kata Nah Ini tips buat kalian semua Kalau misalnya Mendengar satu kata Yang kira-kira Gak pernah dengar sebelumnya You never heard that word before Coba ketikan ya Di google Lalu Akan keluar biasanya Persamaan katanya Dari situ Kita bisa memahami Oh Ternyata Kata tersebut Artinya atau maknanya Adalah Sama dengan kata ini Jadi Kebanyakan dalam bahasa Inggris Biasanya Baik di dalam kalimat Ataupun di dalam buku Atau di dalam apapun Percakapan Banyak menggunakan Sinonim Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa Terus ikuti Atau Subscribe Channel The Club Untuk mendapatkan Materi pembelajaran lainnya Saya Daniel Agata Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax